Ini memang orang sekarang itu harus dibuat terbelalat Jadi kakak Nabi itu syariah Duduh bersama mengenai Nabi itu syariah Muji-muji Nabi itu syariah Ada orang yang agak gak tau saya IQ-nya berapa Kamu jangan puji-puji Nabi Puji-puji itu Allah Aduh Ya Allah Nabi-nya gak boleh dipuji-puji suruh muji-puji Allah Hiliran Kertua Partai ini dipuji-puji terus Bapak Pimpinan Partainya dipuji habis-habisan Betul-betul Nabi-nya dipuji Jangan puji Nabi Puji Allah Masya Allah Nabi itu pantas dipuji Dan Allah pada lakar kita untuk puji Muji Nabi Ada orang puji Nabi dibilang masyarakat Ini kan angkanya gak beres Maaf saya ngomongnya tegas Tegas Karena umatnya akan dijauhkan dari Nabi Muhammad SAW Ada sebuah gerakan global Yang dijauhkan Menjauhkan umat dari Nabi Muhammad SAW Bahaya ini kalau berhasil Maka kita harus mengembalikan umat Kamu harus puji Nabi-mu Cintai Nabi-mu Muliakan Nabi-mu Agungkan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Cita-cita saya tahun depan Cita-cita saya tahun depan 12 ropil awal Tidak ada yang kerja Negara sudah meniburkan Masih banyak masyarakat yang tidak sadar Itu hari kelahiran Nabi-nya Coba kita lihat di luar negeri Di negara-negara yang mayoritas juga Umatnya selam 12 ropil awal Semua keluar Semua mengelolukan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Sehingga merasa Betul Punya Rasulullah Tunggu saya jadi presiden Tahun 4000 Masih Tahun 4000 Masih Mas Masih lama Pelan-pelan Pelan-pelan Semua akan harus Terstruktur Terorganisir Terarah Pelan-pelan Puji Nabi Muhammad Dan anehnya Ada orang Puji Nabi bilang begini Oh namanya orang Cita Nabi saja Cita Aku begini ketemu Dengan saudara-saudaraku Yang mereka belum lahir Mereka rela Lalu rela Memorbankan hartanya Keluarannya Nyawanya dirinya Demi lihat aku Sebetulnya Agak lebih juga Kalau ini yang ngomong bukan Nabi Kalau ini yang ngomong bukan Nabi Lebih Contoh saya ngomong Sama satu orang Di Mati Gak jadi masalah Asal menangkap wajah Saya mau nanya Kira-kira kalau kamu perempuannya Jatuh Cita gak sama saya Kelopak-kelop Kelopak duduk Dibilang apa Lebih 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 Terlalu Lebih Nah untuk Cita Memang gak ada kata Keterlaluan Dalam berbah Berbahasa Semua kalimat Semua kata Boleh dipakai Sama orang yang jatuh Cinta Makanya orang jatuh Tidak disebut orang yang lagi Gila Cinta itu Kegilaan Makanya kalau kamu jatuh cinta Belum gila Kamu belum jatuh Cinta Ciri-cirinya orang jatuh cinta Pokoknya gak waras Eh cirinya gak waras Konegannya Ilang gak apa-apa Duitnya ilang Gak apa-apa Jabatannya ilang Gak apa-apa Nyawa melayang Gak apa-apa Yang macam bisa melihat Nabi Muhammad Rasulullah Ngomong begini Di kuburan Di kuburan Yang ngomongnya Di kuburan Bacita Dia mau gendit Di kuburan Rasul lagi Puji-puji Umannya Yang punya keistimewaan Rasa Rasa Hindu Pada beliau Nabi Muhammad Rasul gak ngomong begini Maaf Bro Rasulullah gak ngomong begini Aku Hindu Pengen ketemu saudara-saudaraku Yang mereka belum lahir Tapi mereka sudah teriak-teriakkan Allah Mereka udah teriak-teriakkan Allah Mereka udah Tangan Pengen ketemu Allah Tadi sebut begitu Kartimannya Pengen bertemu Aku Pengen melihat Aku Walaupun kehilangan Keluarganya Dan seluruh Hartanya Sekali saja Asal bisa melihat Aku Nabi Muhammad Salam Hebat Orang-orang ini Belum lahir Tapi cintanya Sudah membuat Nabi Menolah Melihat Kemudian Menyatakan Aku pengen ketemu Yang namanya Pengen ketemu itu Puncanya cinta Orang jatuh cinta Itu kalau belum Ketemu Stres Kalau udah ketemu Iya Ketemu Betul kan ya Senengnya luar Luar biasa Rasulullah Beri ketemu S.A.W. Kepada pecintanya Artinya Getaran hidup Pecinta Walaupun belum lahir Sudah Ditanggapi oleh Nabi Muhammad S.A.W. Itulah Makanya Cinta Tak mengenal Batasan Waktu Dimensi Tempat Lurang Tempat Semua Dimaban Habis Oleh Namanya Cinta Cinta S.A.W. S.A.W. S.A.W.